Sakit hati diejek seorang pria di Kabupaten Kepahiyang, Bengkulu membacok pengunjung tempat pemancingan hingga tewas. Upaya penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Penangkapan seorang pria warga desa Simpang, Kota Bingin, dan Kabupaten Kepahiyang, Bengkulu berlangsung tegang. Sambil membawa parang, pria berinisial RZ terus mengancam siapapun yang berusaha mendekatinya. Setelah negosiasi selama satu jam lebih, polisi akhirnya berhasil membekuknya. Pria berusia 42 tahun itu diringkus karena membunuh seorang pengunjung pemancingan. Penjaga pemancingan itu berdalis sakit hati, kerap diejek korban. Pelaku, pelaku merasa tersinggung dengan atas ucapan dari korban yang mengatakan bahwa pelaku ini adalah seorang manci. Sehingga ini mungkin memicu amaran dari pelaku, sehingga melakukan kekerasan sampai menghilangkan nyawa korban. Insiden berdarah terjadi saat korban yang akan memancing menyapa RZ yang sedang berjaga di tempat pemancingan. Namun sapaan korban membuat RZ merasa diejek. Terbakar emosi yang tak terkendali, penjaga pemancingan pun mengamuk dengan melukai korban hingga terkapar tak bernyawa. Bahkan ia juga merusak warung dan melukai tiga warga lainnya. Pria itu lantas kabur ke sebuah gubuk hingga akhirnya diringkus polisi. Korban tewas akibat luka bacokan di sejumlah bagian tubuh, termasuk di bagian kepala. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu bilah parang sepanjang 60 cm dan sebuah pisau. Sementara lokasi pemancingan ditutup, guna penyelidikan lebih lanjut. Kini sejumlah saksi sudah diperiksa, guna mendalami motif pembacokan yang dilakukan tersangka. Kejiwaan tersangka juga diperiksa untuk menentukan dugaan ada tidaknya gangguan kejiwaan. Ferry Susanto melaporkan dari Kabupaten Kepahi yang Bengkulu.